semoga ini bermanfaat untuk para petani ya terutama yang tanamannya mengalami masalah dengan hama baik fungisida ataupun insektisida oke, jangan lupa subscribe like, komen juga share share ke semua, ke seluruh dunia jangan tanggung-tanggung ke seluruh dunia, kalau bisa ke alam maherat, oke Dr. Pani Channel Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Kang Sohar bersama tim Dr. Pani Channel kali ini saya berada di sebuah lahan ya, tegalan ini ada pohon sengon kami akan share sebuah produk yang mantul kalau yang kemarin jos, sekarang mantul ya mantul-mantul mantul-mantul kita akan mencari bahannya ya bahannya itu ada apa sebagian daun jati daun jati ya ada daun jati jadi daun jati mungkin beberapa kreator masih belum memakai ini makanya kita akan share bahan yang belum di-share oleh kreator lain oke teman-teman kita langsung ke TKP TKP bawa ini kita cari bahannya ini ya ini sahabat ya yang kita butuhkan daun jati ya mungkin di tempat teman-teman di daerah masing-masing ya ada pohon jati bisa kita gunakan daun jati yang kering yang muda yang muda bukan yang tua kalau yang tua kenapa enggak seneng rampal enggak ada gigi kenapa kita sekarang sudah pernah buat WC pesticida ya pesticida organik ya sekarang kita tunjukkan lagi supaya ada pilihan gitu ya ya menyesuaikan dengan keadaan di daerah masing-masing masing-masing kalau ada daun jati bisa dipakai ini biasanya buat anu ini daunnya ini bungkusnya patape kalau zaman dulu ya beren bukosnya makanan beren sekarang sudah sudah enggak lagi ya kita pucuknya yang diambil kita ambil pucuknya yang enggak terlalu tua oke kenapa karena ini nanti akan ditumbuk ya kalau yang tua kan enggak enggak anu enggak tedes ini tumbuknya beren nah kita butuhkan untuk ini satu ounce ya satu ounce untuk satu liter untuk satu liter ya kita tutorialkan satu liter teman-teman ya ya ayo kita bergerak lagi kita cari di tempat yang lain nah sudah bukan apa 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 teman-teman ya kita langsung ke sekretariat karena bahannya salah satunya ada di tahun jati sudah kita ambil kita langsung ke sekretariat oke lanjut oke sobat terima kasih sudah mengikuti perjalanan kita dari pengambilan materialnya ya tadi kita sudah di lapangan mengambil apa ini daun jati ya ada yang perlu saya tanyakan ini dokter Tani mumpung saya ingat ini daun jati ini kenapa kok semen bisa buat pesticida karena setahu saya daun jati ini biasanya kan dimakan ulat yang tua kalau yang mudah enggak oh gitu karena mengandung bahan aktif bahan aktif racun makanya kalau yang mudah utuh ini rasanya apa manis ya sungguh coba rasa semangkang pahit ya jangan dicoba seperti membaik jadi kita akan share sebuah produk yang mantul top markot top ini buat pesticida untuk melawan hama hama apa saja ini bisa fungisida fungisida bisa insektisida oke oke teman-teman untuk lebih jelasnya biar dijelaskan oleh dokter Tani kita dokter Tani dan masukkan oke ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat pecinta organik ya nah kita memberikan varian ya kemarin beberapa waktu yang lalu sudah kita sharekan kita tutorialkan untuk pesticida organik juga yang bahannya dari bawang merah dari kunyit kemudian air tebako ini air tebako ya ini bukan kopi bukan Ren ini kopinya Ren ini rendaman air tebako oke tembako yang bagus enggak enggak ada harus bagus yang jelek aja hanya disukai jin Ren manusia sudah suka ini sudah buang ini sampahnya tembako jam oh hitam ini hanya sampai satu jam dengan air panas dengan air panas ya oke kemudian selain air tebako ya ketemu lagi dengan kunyit kunyit ya kunyit ini luar biasa ya selain mengandung surhara yang cukup bagus juga ini punya bahan aktif juga ya jadi bahannya ada tiga ya hanya ada daun daun ini kunyit sama rendaman rendaman tebako ya air oh itu pelotan bukan bungkus bukan bukannya cuma ini untuk mengatasi persoalan juga lambung lambung ini teman seperjuangan ini temen-temen ya pelotan pelotannya buida oke ya sahabat ya nah ini ini nanti kita blender ini sudah siap-siap blender kita akan potong-potong kalau ini di center juga ini ini kita siap tubuh oh kalau di blender texturnya keras oh kasihan nah ini dipotong-potong ya oke saya akan numbuk ini kesiapkan air satu liter karena kita hanya bikin satu liter nah ini satu ounce ini satu ounce ini satu ounce satu ounce juga ini satu genggam satu genggam tapi airnya ini airnya ini sedikit ini 300 300 mili mili air panas air panas 300 mili ini sahabat kalau yang ini kita tumbuh ya karena ini keras ya nah ini dipotong-potong ya hati-hati tangannya oh ya oke kita mulai kita potong-potong bismillahirrahmanirrahim hati-hati kalau ano pakai makna biaran oh iya lawatnya kan sudah ya bismillah ya barbu ditumbu kalau kalau yang ini tom jabar top dipotong bernah tong jabar tong dipotong oke beren kita rajang dulu oke temen-temen kita sudah merajangnya ini untuk kunyitnya bentuk anunya sudah selesai juga beras beras ya bukan diambil daun juga beras ya beras airnya oh airnya cukup satu liter ini kita buat satu liter yang ini kita blender teman-teman blender kita masukkan blendernya oke daunnya berapa tadi satu on satu on eh oke nah kita jadikan air satu biar lengkap hancur langsung lian ini ya langsung blender oke nah sekalian kita saring oh ini bisa disaring oke itu terasa kok kok lain merahnya oh lain berirama harus berirama oh iya oke kayaknya oke oke ya ya dan kita saring juga ring jabar ring disaring oke oke ini konsentrasi ini nanti aplikasinya dicampur dengan air air masih dicampur bukan langsung ya oh iya nanti dicampur terlalu pekat nanti terlalu pekat ya 1 banding 10 mantap 1 banding 10 ini kan untuk semprot aja bukan dikocor bukan semprot oke teman-teman perbandingannya 1 banding 10 kalau masih belum mempan kasih 1 banding 5 oh jangan mempan 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 yang sudah kita langsung tepar tepar kalau ingin halus ya 1 banding 20 friend rumah harus berkali-kali friend oh kalau apa itu kira-kira hamannya sangat bandel bandel ya berbahaya banyak itu kutu gembulnya apa ya kita tiap hari friend sampai mati semua kutu gembul itu yang bandel sama petani ini biasanya ini jadi sudah ini sudah jadi jadi bisa diminum ini sudah jadi tidak perlu fermentasi tidak perlu tidak perlu ya bismurrahman rahim kita simpan ini kalau beli pesticida kimia ini berapa banyak mahal ya berapa ini kita bikin satu liter nah terus friend selain selawat kita ada mantranya apa co jabar co dikocok sebelum dipakai dikocok dulu ya larut semuanya ya oke ya jadi sudah terima kasih sudah mengikuti perjalanan kita dari penyiapan material sampai pembuatan pesticidanya semoga ini bermanfaat untuk para petani ya terutama yang tanamannya mengalami masalah dengan hama hama baik fungisida ataupun insektisida oke demikian saja dari dokter jangan lupa subscribe like komen juga share share ke semua keseluruh dunia jangan tanggung-tanggung keseluruh dunia kalau bisa ke alam maherat oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga bermanfaat selamat 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 Terima kasih.